Beralih ke informasi ekonomi dan bisnis, pemirsa hingga saat ini pinjaman online atau pinjol masih menuai permasalahan bagi sebagian orang. Salah satunya akibat terjerumus pinjol ilegal. Bahkan data otoritas jasa dan keuangan menyebutkan 28% masyarakat Indonesia tidak bisa membedakan legalitas pinjol. Tak hanya itu ada sebagian masyarakat yang meminjam uang dari pinjol untuk hal yang tidak bersifat produktif, sehingga mereka sulit mengembalikan pinjaman tersebut. Konflik yang terjadi di masyarakat akibat berhutang pada pinjaman online atau pinjol masih seringkali terdengar. Hal itu diantaranya akibat masyarakat terjerumus pada pinjol ilegal sehingga terjerat hutang yang sangat besar. Kepala Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat Indarto Budi Witono menyatakan masyarakat bisa langsung menelpon ke 157 atau mengirim WhatsApp ke 08-1157-157-157 untuk mengetahui legalitas suatu pinjol. Indarto pun menekankan jika ingin meminjam uang, masyarakat harus memastikan bisa membayar pinjaman tersebut. Masyarakat, karena dari hasil survei, habis kita 28% masyarakat tidak bisa membedakan mana yang legal ilegal. Padahal kita seringkali, makanya upaya yang bisa seringkali gampang kita seringkali minta adalah agar mereka menghubungi 1, 5, 7, berkata-kata. Sementara itu, Direktur Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat, Ahulia Fadli, menyatakan pihaknya sudah mengatur maksimal tingkat bunga pinjol yaitu 0,4% per hari. Tentu saja jika dikalikan menjadi setahun, bunga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan bunga bank yang hanya 12% per tahun. Namun, pinjol tetap ada untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana secara cepat. Tapi, Ahulia mengingatkan sebaiknya pinjaman tersebut untuk suatu hal yang produktif sehingga bisa dikembalikan tepat waktu. Tapi kalau menjadikan memilang sama orang lain, kita minjam 1 juta, tapi pengembaliannya ya cuma perlu nambah cuma 200 ribu. Itu kalau kita punya usaha yang produktif. Jadi kalau kita minjam 1 juta untuk modal usaha, kita bisa menghasilkan konsep sebesar 1,5-1.500. Karena terus pengembalikan bidang harian Rp. 200 ribu itu dianggap bisa, mampu. Jadi dia punya kelebihan Rp. 300 ribu untuk kehidupannya sehari-hari. Dan itu dia lakukan tiap hari. Nah, perkutaran inilah yang dianggap cukup untuk para pemberi tijaman online itu yang menggumatkan kontan ya, fast and carry kadang-kadang uangnya di pasar-pasar itu. Jadi mungkin, Mbak Kejam, aksesnya dalam time, anytime, anywhere, anyone bisa dapat. Agar masyarakat tidak terjerat utang pinjol, OJK pun menyatakan pentingnya peningkatan literasi keuangan yang menjadi tugas semua pihak.